Selamat datang di channel Batak Pedia Channel yang selalu memberikan informasi menarik seputar dunia Batak Dalam video kali ini, Batak Pedia akan membahas tentang kerajaan Kristen yang pernah ada di Indonesia Apakah salah satunya ada di tanah Batak? Simak video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat Pada abad ke-16 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol berlayar ke wilayah timur Nusantara Dengan misi Gold, Glory, dan Gospel Hal ini ternyata membuat bangsa Eropa berpengaruh terhadap sejarah munculnya kerajaan bercorak Nasrani di Nusantara Portugis dan Spanyol membawa agama Kristen Katolik dalam ekspedisi penjelajahan Samudera Sedangkan ajaran Kristen Protestan dibawa para misionaris Belanda ke Nusantara pada abad ke-17 Yang pertama, Kerajaan Larantuka Kerajaan Larantuka diperkirakan telah berdiri pada abad ke-13 Masehi di Pulau Flores Tepatnya di Flores Timur yang kini termasuk wilayah administrasi provinsi Nusa Tenggara Timur Dahulu, kawasan yang kemudian menjadi wilayah Kerajaan Larantuka disebut dengan nama Nusa Dipa Yang artinya Pulau Ular atau Pulau Naga Nama ini berasal dari istilah Sanskerta Menurut Douglas Kamen dalam bukunya yang berjudul Three Centuries of Conflict in East Timur tahun 2015 Kerajaan Larantuka dahulunya bernama Atta Jawa Didirikan oleh pasangan Patigolo Arakian dan Watowele Kerajaan Larantuka ini pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit Namun seiring melemahnya kekuasaan Majapahit sepeninggal Hayamuruk dan Gajah Mada Larantuka pun berdiri menjadi sebuah kerajaan yang berdeka Kemudian Larantuka menjalin hubungan dengan Portugis saat Portugis masuk ke wilayah Timur Nusantara Hubungan itu dimulai ketika Portugis sedang transit di Larantuka sebelum menuju Maluku Yang saat itu terkenal sebagai daerah pusat rempah-rempah Kemudian, Portugis mengetahui bahwa di Larantuka ternyata memiliki banyak komoditas yang laku di pasaran Eropa Salah satunya adalah kayu cendana Oleh karena itu, Portugis melakukan perdagangan sekaligus menyebarkan ajaran Katolik di Larantuka yang bertahan hingga saat ini Pengaruh Katolik yang dibawa Portugis benar-benar mengakar di Larantuka Hal tersebut dapat dilihat dari pembunaan gerar, raja-raja yang memimpin Salah satu contohnya Raja Ola Adobala yang bergelar Don Francisco de Vege Status sebagai kerajaan Katolik menjadikan penguasa kerajaan Larantuka juga memiliki peran Sebagai pemimpin urusan agama selain pemimpin pemerintahan Raja berumunan mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan yang penting dan sakral Hingga kini ritual-ritual ala Fatikan masih banyak dijumpai di Larantuka Kelar Portugis untuk Raja-Raja Larantuka masih digunakan hingga Don Lorenzo ke-3 DVG pada dekade ke-3 abad ke-20 Ia merupakan raja terakhir yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan lagi Karena saat itu kerajaan Larantuka sudah dihapuskan Belanda Belanda alias VOC menancapkan pengaruhnya di Timur sejak abad ke-15 Kala itu Belanda mulai memberikan tekanan terhadap Portugis yang memang lebih dominan Pada tahun 1613 Belanda menaklukan benteng Portugis di Solor pulau di sebelah timur Larantuka Kekalahan di Solor membuat Portugis memusatkan kekuatannya di Larantuka Disinilah persaingan politik antarbangsa imperialis terjadi di Nusantara yang kaya raya Portugis mendapat dukungan dari kerajaan Larantuka Untuk mempertahankan penguasaan atas perdagangan cendana yang diincar oleh Belanda Di sisi lain Belanda juga tidak sendiri VOC merangkul kerajaan-kerajaan lain di Nusa Tenggara Timur yang memusuhi Portugis Terutama aliansi kerajaan Islam yang tergabung dalam persekutuan Watan Lema atau Lima Pantai Perang antara dua kubu ini terjadi cukup lama hingga menjelang pertengahan abad ke-16 Salah satu pertempuran terbesar terjadi pada tahun 1749 yang disebut dengan Peran Penfui Pasukan Portugis Larantuka yang membawa 40 ribu tentara menyerang benteng Belanda di Kupang Portugis Larantuka menang untuk sementara dan Belanda hanya bisa bertahan Namun setelah peristiwa ini terjadi timbul perselisian sendiri di kubu Portugis Larantuka Perselisian bermula dari kelompok yang disebut Suarta Portugesen atau Portugis Hitam Kelompok ini merupakan kelompok yang terdiri dari warga lokal keturunan Portugis Yang bercampur dengan orang Melayu dari Malaka Kelompok ini mula-mula berada di dalam barisan Portugis dan Larantuka Setelah memenangkan Peran Penfui golongan Portugis Hitam ternyata menjalin aliansi yang lebih luas dengan kekuatan lokal di wilayah timur lainnya Bahkan pasukan Suarta Portugesen kemudian mengusir seorang gubernur Portugis sampai melarikan diri Kedili yang kini masuk ke wilayah Timur Leste Situasi tersebut membuat kekuatan Portugis dan Larantuka melemah Di sisi lain Belanda justru semakin berpengaruh di kawasan timur bagian barat Belanda dengan posisi yang menguat mulai melakukan penaklukan menuju timur Akhirnya Ndi dikuasai pada tahun 1838 dan setahun berikutnya Larantuka pun diserang Kondisi Larantuka yang sedang guncang Ditambah melemahnya Portugis Membuat Belanda berhasil memaksakan untuk dilakukan perundingan yang mulai dirintis sejak tahun 1851 Pada tanggal 20 April 1859 Portugis akhirnya menyerahkan wilayah Flores termasuk Larantuka kepada Belanda Sejak saat itulah Larantuka dikuasai Belanda Memasuki abad ke-20 pemerintahan kerajaan di Larantuka dihapuskan Dan diperintah langsung oleh gubernemen Hindia Belanda Dengan demikian Riwayat Larantuka sebagai kerajaan katolik pertama di Nusantara dan barangkali satu-satunya Dipastikan tamat meskipun masih ada raja yang hanya diposisikan sebagai simbol semata Berakhirnya kerajaan ini bukan berarti menghilangkan pengaruhnya Terbukti pengaruh katolik masih ada hingga saat ini Salah satunya dapat dilihat dari tradisi semangat santai yang dilaksanakan saat pascah Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942 Tiga tahun lebih berselang Gantian Jepang yang kalah sehingga memberikan peluang Pergi bangsa Indonesia untuk berdeka Larantuka pun bergabung dengan NKRI Dan kemudian menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kedua Kerajaan Siau Kerajaan Siau adalah kerajaan yang terletak di Sulawesi Utara Yang didirikan oleh raja pertamanya Lokomba Nuwa II atau Lokomba Nuwa II pada tahun 1510 Sampai akhir masa kekuasaan raja Siau C.H. David pada tahun 1956 Siau merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah utara kota Manado Dan kini menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Siau Tabulandang Biaro Sulawesi Utara Menurut catatan sejarah Kerajaan ini adalah kerajaan Kristen kedua yang berdiri di Nusantara Setelah kerajaan Larantuka yang berdiri di Flores Timur Sebelum disentuh ke Kristenan Penduduk kerajaan ini menganut semacam kepercayaan mana Kepercayaan mana ini menyembah orang mati dan percaya pada roh-roh dan dewa-dewa Sebutan mana berasal dari bahasa Milanesia Yang pertama sekali digunakan oleh zendeling Inggris Chodrington Untuk menyatakan suatu tenaga sakti yang misterius Saat itu rombongan kapal Portugis tiba di pulau Manado Tua pada bulan Mei tahun 1563 Dalam rombongan itu terdapat seorang misionaris katolik bernama Pater Magelhas Menurut catatan sejarah Saat itu penduduk ribumi ingin sekali menerima agama orang Portugis Sehingga Pater Magelhas hanya memakan waktu dua minggu saja Untuk mengajari mereka tentang pokok-pokok agama Kristen Raja Manado Tua dan 1500 orang lainnya kemudian dibaptis sebagai umat katolik Dari sana Pater Magelhas kemudian ke Kaedipan Yang berada di sebelah utara Gorontalo dan membaptis 2000 orang Ketika Portugis datang Raja Posuma dari kerajaan Siau juga tenah berada di Manado Tua Dia tertarik dengan katolik dan ikuti baptis Serta mendapat nama baptis Portugis Jeronimo yang kemudian dikenal sebagai Don Jeronimo Akhirnya rakyat Siau kemudian mengikuti jejaknya menjadi umat katolik Saat itu ketika orang-orang Siau sudah mengenal agama Kristen dan huruf latinnya Para pemuka Minahasa di daratan Sulawesi Utara masih menganut ajaran lokal Yang oleh orang Belanda disebut Alifuru Kerajaan Siau tetap menjadi pusat misi antara Sulawesi dan Mindanao Rajanya yang bernama Jeronimo I dengan sangat antusias mencoba mengubah banyak adat pagan di pulau itu Dan ini sebabnya Minggu menjadi hari yang istimewa di sana Sending Daniel Brilman ketika bersinggah pada tahun 1927 sempat menulis deskripsi Bahwa ketika lonceng gereja mendeting pertama kali di suatu pagi di hari Minggu 34.000 penduduk pulau tersebut seakan serentak bergerak menuju rumah-rumah ibadat Kaum pria mengenakan celana dan baju bersih yang disetrika rapi Kaum wanita dengan kebaya dihiasi renda lebar yang mahal dan dipapukan dengan peniti emas Lainnya mengenakan sarung sutera dengan sanggul yang diikat dengan sisir besar yang indah dari kulit penyu dan peniti bertatakan kancing emas Slop-slop yang bagus dan sebuah payung sutera Sementara kaum muda mengenakan garung gaya Eropa Namun penyebaran Katolik di Kerajaan Siau ternyata kurang berjalan lancar Pembaptisan tidak diikuti dengan pembinaan rohan nyawan Katolik yang kompeten Dalam hitungan puluhan tahun agama Katolik di Siau mulai luntur dan masyarakat kembali pada kepercayaan lokalnya Raja Jeronimo pertama kemudian digantikan oleh Raja Jeronimo kedua Saat Siau terancam oleh Ternate dan Portugis tak bisa diharapkan mereka mulai menjalin persahabatan dengan Spanyol Tahun 1593 Raja Siau Jeronimo Winsulangi pergi ke Manila di Filipina Selatan untuk meminta bantuan Spanyol Saat itu Spanyol sudah mendirikan koloni di Manila sejak tahun 1564 Karena sejak awal berhubungan dengan Portugis yang Katolik Maka Siau lebih nyaman bersahabat dengan Spanyol yang juga Katolik Daripada dengan Belanda yang protestan Selain itu karena Belanda juga sempat menjadi sekutu Ternate yang pernah mengancam mereka Meski pada tahun 1606 Ternate berhasil dikalahkan Spanyol Tetapi atas bantuan Belanda mereka terus melakukan gangguan terhadap Siau Gangguan mereka salah satunya adalah membunuh seorang guru agama Katolik Masalah lainnya justru timbul dari Raja Siau yang masih melakukan poligami Hal inilah yang menjadi faktor penghambat penyebaran agama Katolik di kerajaan ini saat itu Pada warsa tahun 1677 situasi politik di Siau kembali berubah Tentara kompeni Belanda dan sekutunya Ternate berhasil menduduki Siau dan Sangir Dengan mempergunakan Sultan Ternate Kaitil Sibori sebagai pelaksananya Raja Siau ketiga yaitu Raja Don Francisco Saverius Batahi Akhirnya terpaksa membuat kesepakatan dengan VOC termasuk dalam perkara agama Tercatat sejak 9 November 1677 Kerajaan ini menjadi bagian dari wilayah yang tunduk pada kehendak VOC Belanda Sebagaimana perjanjian langga kentrek yang ditandatangani Raja Francisco Saverius Batahi Di antara pasal penting yang ditandatangani adalah kerajaan Siau harus beralih agama ke Kristen Protestan Jadi Raja Batahi adalah Raja Siau yang memeluk agama Katolik Dan pengantinya Raja Rara Menusa adalah Raja Siau pertama yang memeluk agama Kristen Protestan Ketiga, Kerajaan Manadotua Kerajaan Manadotua adalah sebuah kerajaan yang terletak di Sulawesi yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Boon Tehu Kerajaan ini berdiri dari tahun 1399 sampai tahun 1670 Letaknya bukan di kota Manadot sekarang bukan pula di pedalaman Sulawesi Utara Melainkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Manadotua Mulai kerajaan ini meliputi Manadotua, Siladen, Bunaken, Mantahaga, Nain, Talisid, Bangka, dan Lembah Nama lokal untuk kerajaan yang disebut oleh orang luar sebagai Manadotua ini adalah Boon Tehu atau Babon Tehu Nisiunas dalam bukunya yang berjudul Sejarah dan Kebudayaan Binahasa yang diterbitkan tahun 2007 Menyebutkan bahwa berdasarkan cerita rakyat Mulanya pulau ini bernama Kima dan berubah menjadi Manadotua setelah kedatangan orang-orang Eropa Simaudabro yang berasal dari Portugis Dianggap merupakan orang Eropa pertama yang singgah ke kerajaan ini pada tahun 1523 Kerajaan ini memiliki keterkaitan dengan kerajaan Siau Menurut Alex John Ulan dalam bukunya yang berjudul Nusa Utara dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan tahun 2003 Menyebutkan bahwa kerajaan Siau berakar dari Boon Tehu alias Manadotua Dan Manadotua berakar dari Medulu, yaitu pendatang dari selatan Filipina Keturunan Medulu sangat dipengaruhi oleh kehadiran bangsa Portugis dan Spanyol Dari dua bangsa itulah orang-orang Manadotua dan Siau belajar agama Kristen Seperti yang dijelaskan sebelumnya ketika rombongan kapal Portugis tiba di Manadotua Misionaris Katolik Patar Diego Magelhas juga lah yang membawa ajaran Kristen Katolik di kerajaan ini Patar Magelhas tentu berusaha menyesuaikan pengajarannya dengan bahasa setempat Saat padri Portugis membawa ajaran Katolik itu datang ke Manadotua Ketutulan penguasa Siau, Raja Posuma juga tengah berada di Manadotua Maka Raja Siau ikuti baptis seperti juga Raja Manadotua yang bernama Kinalang Damopoli beserta 1500 orang lainnya Selain dua raja itu, Raja Kolongan juga ingin dibaptis Kinalang Damopoli sempat menyambangi daerah Minahasa Daratan dan Kawin dengan wanita dari daerah tersebut Ketika Manadotua dan Siau sudah menganut Kristen dan mengenal huruf Latin Para pemuka di Minahasa Daratan Pendalaman Sulawesi Utara masih menganut ajaran agama lokal yang oleh orang Belanda disebut Alifuru Kala itu daerah pendalaman Minahasa berada di luar pengaruh Raja-Raja Manadotua Raja Manadotua yang terkenal adalah Don Fernando yang bertakta sejak tahun 1644 Dan raja terakhirnya yang bernama Lalodama Kowagau Yang bertakta dari tahun 1664 hingga tahun 1670 Kerajaan ini akhirnya hancur karena peran dengan bola Angmangondo Di kota Manado atau Manado yang baru Belanda membangun benteng untuk keperluan militer dan perdagangan Kota ini seperti disebut dalam buku sejarah kota Manado Dibentuk oleh gubernur ternatih Yaitu Robertus Patbugi pada tahun 1677 Untuk menghimpun bekas rakyat kerajaan Manadotua yang runtuh sekitar tahun 1670 Dari bekas pusat kerajaan di pulau Manadotua mereka pindah ke daratan Minahasa Tepatnya di sebelah utara benteng Amsterdam Sang gubernur juga mengadopsi sistem walak dari Minahasa untuk dipakai di Manado Manado tua kini hanya nama sebuah pulau di truk Manado Di Manado yang baru Agama Kristen Protestan mula-mula tumbuh di pesisir Dan setelah 1830 mulai berkembang di pedalaman Minahasa Perlahan penganut agama lokal pun makin hilang Dan kini orang-orang Minahasa dikenal sebagai penganut Kristen yang taat Setelah kerajaan Manado tua bubar Tak ada lagi penerus kerajaan Kristen di sekitar Manado selain kerajaan Sial yang telah lama eksis Orang-orang Minahasa lebih suka memilih pembuka masyarakatnya yang disebut mayor atau hukum tua Kewari sistem kerajaan tak dikenal oleh kebanyakan orang Sulawesi Utara yang lebih suka dengan modernisme dan kesetaraan Inilah ulasan singkat kerajaan Kristen yang pernah ada di Indonesia Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua sahabat Batapedia Sampai jumpa di video selanjutnya